Penitian Nasional Hari Ulang Tahun ke-79 Republik Indonesia, baik yang berasal dari Sekretariat Negara maupun Kementerian dan Lembaga terkait, telah menyiapkan skema peringatan HUD ke-79 RI di Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Sekretaris Otorita IKN Ahmad Jaka Santos, kepada antara saat ditemui di kawasan inti pusat pemerintahan KIPP IKN, Senin 12 Februari, mengatakan kesiapan tersebut dimulai dari melakukan rapat koordinasi, survei kesiapan kondisi lokasi upacara bendera, hingga memastikan kesiapan sarana dan prasarana, termasuk penggunaan kendaraan listrik selama berada di area KIPP. Jaka menyebut mobilitas seluruh peserta upacara 17-an dan tamu undangan, sepenuhnya akan menggunakan bis listrik dan kendaraan listrik lainnya. Baik nanti peserta yang berada di dalam wilayah untuk mencapai tempat upacara, maupun yang berasal dari Balikpapan ataupun Samarinda di hari haknya. Nah itu kita karena ingin memastikan bahwa di wilayah KIPP itu kan limited ya, hanya kendaraan yang berbasis EV yang boleh masuk, jadi nanti ada semacam transit point bagi kendaraan-kendaraan yang berbasis fosil dari luar KIPP untuk masuk, transit terlebih dahulu, baru nanti diantar ke dalam dengan bus EV ataupun kendaraan EV lainnya. Jaka menambahkan, Panitia Nasional juga telah mengantisipasi kemudahan akses masuk ke KIPP bagi warga sekitar IKN yang ingin menyaksikan langsung upacara peringatan HUD ke-79 Republik Indonesia di area luar Istana Presiden, termasuk menggelar kegiatan menarik lainnya pasca upacara. Dari kawasan inti pemerintahan Ibu Kota Negara Nusantara, Afra Ogesti, Gunawan Wibisono, Kantor Berita Antara, mewartagan.